I'm ready! Cukup, jangan lama-lama, jangan sampai uban saya ngumpet semua. Oba... Ha? Restu piyani, uluan dengan jalan. So, kami nyapa, kami... ...hoyong-hoyong tehingnya... ...yang akan ku siap. Disiarkan dari Strio 1, Espro mempersembahkan. Ini bukan talk show. Ini bukan talk show, apalagi opera. Ini cuma cerita, ...santai bersama. Ini bukan... ...ini bukan talk show. Ini bukan... ...ini bukan talk show. Kok bisa ya? Kemarin pada ngatain pargo elek. Sekarang, lu pada joget pargo. Bodo mat, pargo e-box! Pargo e-box! Pargo e-box! Dr. Berapa? B skate wakil! Gua-box! ini apa ini? Aduh si Agus! Si Agus! Si Agus! Kalian dibuka dulu gantungannya malah begini Kacau lu Gus! Gak apa-apa nih? Kita biasa pargoy-pargoy Ya boleh, gapapa Tapi kalo ada dua begini, satu-satu Enak aja nih, kamu lagi ya Anak Malah disuruh joget-joget kayak begini Ini waktunya belajar ini Karena saya kerjanya musik Kerjanya musik, kamu kerjanya males Opening! Opening! Kamu aja Oke, coba Kembali lagi di Ibu Kantuk Show Kau bisa! Aduh Ingat, acara ini hanya ada di Youtube Gak ada di TV, karena ini bukan Tok Show! Kau bisa! Siapa? Siapa? Kenalkan dong Ini namanya itu Gimana bacanya? Kenji 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 Ini Eunice Siapa? Eunice Eunice Oke, kalo begitu udah dikenalin Suruh duduk dong Tepuk tangan buat mereka berdua Opening udah dibuka Gus, urusan belum selesai ini Mana si Agus Mana si Agus? Mana si Agus? Agus sini Agus Agus Macem-macem malu-malu ada wanita Cantik begini ya kan Gantungan masih disini Oke lanjut Minjan bacain profananya satu-satunya Oke Kienzi betul? Iya Kienzi apa Kenji ada? Kienzi Kienzi? Apanya Kien Daus? Gantungan 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 Kienzi Gadis di Penjan ini memiliki nama lahir Gantungan Enggak Silahkan Memiliki nama lahir Gaohang Feng Gaohang Feng Gaohang Feng Gaohai Feng Gaohai Feng Gaohai Feng Dan lahir Gantungan Dan dia ini lahir Di Sampit, Kalimantan Tengah 19 Oktober 2004 Sampit ya Iya Sampit Kienzi ini namanya terkenal Karena joget pargoy di kolam renang Hingga Kienzi dinobatkan sebagai duta kolam renang Indonesia Apakah benar apa yang dikatakan oleh Ananda tadi? Bisa diceritakan mungkin Apakah yang membuat anda seperti itu? Gimana ya? Gimana ya jawabnya? Jawab aja lah Jawab aja Jangan memaksa aku menjadi muda kembali Gimana? Apa gara-gara pargoy di kolam renang Terus tiba-tiba Nih kamu lagi pargoy Dan Setiba-tiba datang Wah Kamu jadi duta kolam renang Apakah gitu? Atau gimana ceritanya? Sudah dijuluki netizen sih Oh berarti dijuluki netizen? Iya Bukan pemerintah setempat ya? Bisa jadi Oh netizen Jadi langsung netizen tuh yang bilang Oh duta kolam renang nih Duta kolam renang Gimana sih cemburu Eunice Perempuan tipenjan ini memiliki nama panjang Eunice Sandi atau Joa Joa Putri Unique Eunice apa unique? Eunice Eunice Bacanya Eunice Sandi Eunice Joa 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 Putri Joa Kira-in kecoa Kamu ada-ada Eunice mengawali karir sebagai brand ambasador tim e-sport dan influencer yang lahir di Pekanbaru 21 Agustus 2003 Eunice juga terkenal sebagai Ratu Pargoy Wow Bang Kamu jelasin Gimana kau bisa dijuluki si Ratu Pargoy Gimana ya? Dijulukin aja sih sama netizen Kayak dikasih sama netizen gitu kan mungkin karena hentakannya kalo ya Oke Hentakan yang mana sih? Aku gak tau hentakan yang mana boleh liat gak? Hentakannya sekali aja Boleh gak? Tunjukin dong Oke ya I'm ready Ya Boleh 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 Oke Cukup 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 jangan lama-lama jangan sampe uban saya ngumpet semua Boleh Hentakannya Hentakannya yang membuat kita tuh Ya Boleh 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 Baik Bu Oke Lanjut Ini pertanyaan pertama ya buat kalian berduanya ini Kalian kan terkenal gara-gara joget pargoy Sebenernya siapa sih pencipta pargoy itu? Setau aku sih orang Padang ya kayaknya Orang Padang yang rambutnya Jucung gitu Iya yang runcing Yang itu ya yang berdua ya kalau gak salah ya Mereka yang menciptakan atau malah kamu Mungkin yang buat viral tuh kita gitu Oke Eunice joget pargo ini udah berapa lama? Berapa lama ya? Dari tahun lalu deh Kalau gini udah lama? Gini gimana ya? Cantik kayak gini 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 Oke lanjut silahkan Gini Siapa sih yang awalnya ngerjain kamu Ngajarin kamu pargoi Sendiri Belajar sendiri Iya belajar sendiri Nggak ada yang ngajarin berarti ya? Nggak ada Oke sendiri Ini untuk yang Eunice ya Katanya kamu merantau sendirian ke Jakarta di umur 18 tahun Waktu itu kosan kamu bebas Waktu itu kosan kamu bebas Tapi ini penting Tapi ini penting Ini penting nih Eunice Kamu 18 tahun udah merantau ke Jakarta sendiri Sendiri Motivasi apa sehingga kamu Memutuskan untuk Wah aku merantau ke Jakarta deh Hmm Pengen Mandiri sih Pengen Ngasilin duit lebih Oh mandiri? Ya pengen ngasih duit ke orang tua Apakah Karena ada Something wrong Di rumah Atau Memang pengen Ya udah aku mau buktiin sama orang tua Aku bisa Pengen membuktiin sama semua orang yang udah ngejelekin gitu loh Oh kamu pernah ngejelekin? Maksudnya kayak Ehm Ih cuma bisa Joget-joget gini nih Kayaknya nggak sukses gitu Nah aku mau tunjukin nih Dengan aku ngerantau Nggak semua Apa yang kata orang tuh bener gitu loh Jadi kayak kita tunjukin Ya kita tuh bisa gitu Kayak nggak sesuai sama Yang lu omongin gitu Siapa yang ngomongin gitu? Keluarga Keluarga ada Keluarga kamu? Keluarga deket malah ada Ngapain kamu joget-joget gitu gitu kan? Iya Apa hasilnya dari joget itu? Anak macam apa kamu ini? Dan akhirnya kamu memutuskan untuk ke Jakarta Dan akhirnya kamu viral Awalnya aku udah viralnya tuh dari pekan baru sih Iya Tapi aku kayak ngelanjutin Ini mau lebih kamu ke dunia ini Soalnya kan dunia tentai tuh lebih bagus di Jakarta kan? Oke oke Jadi kayak kita lebih sosialis banyak gitu Karena ibu kota ya? Iya kan Ini kan sebentar lagi mau pindah ibu kotanya Iya Nanti kamu kesana lagi dong Ikut pindah Ikut pindah Tetap disini ya Iya Karena ada Ini bukan talk show Iya Tapi waktu merantau ke Jakarta ketemunya sama siapa? Kau gak ngambarin Jijan sih? Iya Itu karena kamu bayang ceweknya Itu tuh makanya Itu tuh makanya Senjata makan meja Senjata makan meja Set kewek dibobarin Hmm? Apa? Bele ya Ini untuk Bebek Pianzi ya Kamu kan dari Kalimantan tengah Tapi katanya bisa bahasa Sunda Coba dong Minta Restu ke ayah pake bahasa Sunda Coba Gak nih Gak bisa ngomong bahasa lain Maksudnya dengan kata-kata lain Gak perlu minta Restu Coba Coba Gak bisa Gak bisa Gak bisa End Restu Piani Aku dengan Njana Bahasa mana? Bahasa mana? Bahasa Kalimantan Kamu gak bisa bahasa Sunda? Gak bisa Wah Vicky Info ini Kamu Dia pake Kalimantan Kamu pake bahasa Sunda Ayo bisa gak? Aduh bahasa Aduh bahasa Coba kamu ngomongnya Oh bah End Restu Piani Ulu dengan Njana Nyaki langku Ngai sama pemin Gak bisa Nenjan Dan kan Sekarang Namaku ist Ayo 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 ya tapi ngomong-ngomong ini kian zini sekarang tinggal di Jakarta sama siapa nih sama Mami kalau jantawarin tinggal di Tambun mau nggak tapi langsung dihalalin kan aduh bisa bisa biasanya sih kalau diajak tinggal bersama langsung dihalalin di sana ada di sana tuh ada kamar kosong kamu tahu berapa aku bikin fondasi kerja aku berapa tahun bisa bangun rumah itu kamu izin kalau nggak tahu ngapain suruh tinggal tinggal di Tambun soalnya ada kamar kosong takut kosong ter eh takut kosong kalau kosong teruskan bayang abu itu bukan kamar kosong itu Tegak banget sih Injan suruh Isi tinggal di Dekan donk tega-tegak 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 TK-nya, TK-nya, oh, pada diriku, oke, masih baru, jumpa-nya. Katanya, ya yang Eunice ini punya followers tiktok 9,2 juta. Wow, aku aja baru 7 juta loh. Makanya. 8, deng, ini 9. 9,2. Aku sering ngeliat, ayah sele. Ya, sering. Makasih lah. Apa kamu ikut-kutu? Ini. Eh, nanti dulu. Saya dulu dong. Sudah sedikit, sayo. Wah, itu mah super, bro. Pak, bau mahming ya? Iya, bau mahming. Masa nggak dikasih tau, Pak? Ini udah pargo-nya belum? Tadi, Pak. Udah. Wah, saya lihat, Pak. Nih, dia ini, selain jago pargo ini, followersnya 9,2 juta. Waduh. Eunice juga mempunyai jumlah like, 168 juta orang. Woy. Iya lah. Kalau Kenji beda lagi, berapa kira-kira followersnya? Kalau Kenji, ya sesuai, ini tadi aku ngecek, followersnya itu 6,5 juta, dan jumlah like-nya itu 90,8 juta orang. Tapi, yang bikin Jan bingung tuh, kenapa mereka nge-like-nge-like-in, mereka tuh kan joget-joget, kenapa mereka like-like-in gitu? Karena suka. Like itu liga, tulisannya. Liga. Itu artinya suka. Nggak kayak, ngapain banget? Kayak misalkan scroll, di scroll di dokter, tiba-tiba mereka muncul. Misalkan ayah suka. Tinggal gitu doang. Ya udah gak usah. Ya nanti, ini masih kerja. Waduh. Yang Eunice ini selain terkenal karena Pargoy, Eunice juga punya ciri khas ngomong, oh tidak. Itu kayak gimana sih? Oh tidak bisa. Oh tidak. Ini oh tidak. Gimana ceritanya, kok bisa? Oh tidak. Bukan, oh tidak sih, lagi ke ah tidak. Ah tidak? Iya, jadi kayak agak-agak didesahin gitu. Ah tidak, didesahin. Itu yang membuat orang suka sama kamu. Coba pengen dengan, pengen dengan. Ah tidak kayak gitu. Jadi, misalnya nih kayak kemarin tuh aku kayak udah mau berhenti Pargoy. Jadi, Eunice Eunice Pargoy dong, terus aku teriak, ah tidak gitu. Ah tidak. Ah. Oh tidak. Eunice kan terkenalnya karena, oh tidak, ah. Tapi sama. Berarti sama pelawak dulu ada dia tuh ngomongnya. Prikitiu, gitu terus. Cuman dia gak tau lah sekarang kemana. Adanya! Gak tau kemana. Emang gue hanyut di Kalimalang. Tidak, aku tuh biasa denger ayah tuh di Youtube, di Tiktok. Prikitiu, aku pingin sekali denger ayah ngomong langsung. Prikitiu. Udah lama juga? Makanya coba nih. Prikitiu! Yeay! Aduh banyak. Kayak, lo, gue, Anne. Iya. Oh, tidak bisa. Terus, Prikitiu. Terus, Cemewew. Banyak, Jan. Prikitiu banget. Banyak kan, lo, gue, Anne. Ada yang bikin lagu, ya kan gitu. Ayah mah enggak pernah gugat-gugat ngapain. Ya kan? Jarin aja. Semua tuh bukan milik kita, tapi milik yang maha kuasa. Betul! Ini mah di cover aja, gugat. Tantatutut. Tantatutut, tantatutut. Maaf, itu ada hanya sedikit beat in dari Mang Anton. Oke, iya kan. Bebep Kenzie ini juga punya ciri khas ya? Bebep! Bebep! Kalo tadi kan Eunice itu, ah tidak. Nah kalo Kenzie ini, ah sayang, Jan. Siap! 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 Bisa denger nggak? Siap! Boleh? Ah sayang Jan! Amin! Gak lupa! Bisa nggak? Bisa nggak? Ini kamu yang nyuruh. He-he. Ayah yang mules. Nih, kalian ini kan berdua jagup banget pargoin. Pernah nggak cobain tari Jaipongan gitu? Ah tari yang lain pernah nggak? Yang lain, yang lain. Tari daerah, tari modern gitu. Jaipongan bisa nggak? Gak ada sih, ada ciri khas itu aja. Goyang. 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 Coba, boleh. Coba. Ini siapa, men? Coba, boleh. Untung di sini pak! Kalau di rumah sih... Ini dia lewat, pas dia... Ada tamu, tamu nih lewat, datang masuk ke rumah, mau ketemu sama Pak Sure... Maaf, harus dicoba dulu. Ini ciri khas goyangan, ciri khas goyangan Coba coba, coba Coba ya Musik, musik, musik Depong, depong Bukan Bukan jepong sih Goyang aja Goyang aja Coba Musik Keren ya Keren ya Kenapa itu? Tiba-tiba celana jadi sempit Kamu kenapa? Pakai di tempat gitu kenapa? Ya biasa aja namanya juga ini entertainment Makanya semuanya itu tergantung dari pemikiran kita yang melihatnya Betul Makanya orang tua mengajarkan tidak boleh menonton itu Takut pemikirannya berbeda kalau anak kecil Gak perlu pakai gitu-gituin Biasa aja Ini mah aku mah jujur dari tadi pengen pipis semua Ya Aduh 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 Tanyain dong udah punya pak CL belum Tapi kebetulannya om Anton ini bisa jahipongan Kalian mau gak diajarin Kenapa tiba-tiba jahipongan ya? Iya Karena mereka gak bisa jahipongan Aku ajarin ya Iya karena om Anton jago banget Oke Ayo belajar sini Ayo Belajar Belajar Dua-duanya aja Tapi gak gitu ya Ini kalo jahipongan Ayo Nah oke Ini jahipongan ya Kita belajar ininya aja ya Satu Satu Bisa Ikutan dong Ikutan Iya Pak Mau belajar jahipongan ya Tanya? Ga masalah Mau belajar Aku tadi kaget Dita ya Kenapa? Pas mau pipis, aku senang ngomong itu ya. Lagi, 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 lagi. Satu, dua, tiga. Yeay! Yeay! Minta ajarin pargoy dong kamu. Ini kan mereka pargoy. Oh yeay. Ini kan penari, kamu lihat pargoynya dia kayak gimana. Coba. Pargoy, pargoy. Eh, aku sudah keluar belum dari itu. Oke, kayak ini ya. Bebas, terserah. Harusnya ajarin dulu, Pak. Harusnya saya belum lihat tadi. Hahaha. Ajarin dulu. Mau di ajarin. Oh, ayolah. Gakken, gakken. Gakken, gakken. Gakken, gakken. 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 Takutnya salah. Nah. Ininya gini, udah bener ya. Iya, di kedepan nih. Nanti kamu didugumin lagi, maistri kamu. Oke. Iya, di kedepannya pinggangnya. Kayak gini loh. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Kalau gak kayak gini, kayak gini. Gimana, gimana? Coba. Iya, iya. Saat beliinden. 民 Eh, Kenji mau itu dong, mau goyang sama Anjan? Anjan! Ayo, ayo, ayo. Ayo, mata hitamnya langsung hilang. Kenapa? Engga sih, kayak gini. Kenji! Kenji! Pergantian pemain, pergantian pemain. Pergantian pemain. Pergantian pemain. Ini bukan talk song, bukan futsal. Oke. Tapi katanya nih, pargonya Yuni sama Kenji. Iya, Kenji. Ini tuh beda loh katanya. Eunice, yang beda Yunice katanya. Iya, mereka berdua tuh beda. Beda-beda. 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 Beda karena kalau Kenji kan dia di tempat umum nih. Kalau aku prepet aja gimana? Oh, prepet. Di dalem itu. Di dalem aneh. Bisa di tempat dulu. Biasanya ada si Agus. Oke. Ini kalian kan udah pada jago banget nih. Ngedance gitu ya. Kita akan coba acting. Ya. Kita akan challenge mereka berdua. Untuk ber-acting. Ah. Bisa gak? Kalian. Siap gak? Siap dong untuk bebek Njan. Oke. Ceritanya Eunice dan Kenji lagi nongkrong. Terus ketemu Njan. Nah, kalian tuh rebut-rebutan perhatian. Nah, kamu yang cowok yang cool. Yang sok-sok direbutin gitu. Ya. Yang cool gak gini. Biasa. Sekarang latihan dulu. Ini cool tuh. Cool. Hei. 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 Gak, 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 gak. Kalau ini bukan cool, ini lebih ke cool. Hei. Kucel dong. Oke. Sudah siap? Siap. Saatnya kita acting challenge. Lang, lang, lang. Makasih. Si, si, si. Udah. 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 Gue kapan challenge-nya. Ayo, ayo. Berdiri, berdiri. Lagi nongkrong nih, lagi nongkrong berdua. Ayo berdiri, berdiri. Nongkrong berdua, lagi nongkrong. Yang lewat. Yang lewat. Nah. Terus. Gimana ya? Duit hilangnya. Agendin aku kayak gimana? Seadanya lah. Oke. Pulang sekolah ceritanya. Pulang sekolah. Nunggu dijemput sama papanya. Oke. Papanya siapa dulu? Ini saya nih, papanya gak apa-apa. Enggak, gak ada. Gak diseritain. Aku gini ya. Papanya dulu. Kamu lewat doang. Kamu lewat doang. Akhirnya, dia rebut-rebutan perhatian lah. Gimana caranya? Oke. Paham gak? Oke. Keluar. Keluar doang. Keluar aja. Bener kesana ya. Sini lewat sini. Eh. Jan ayah tuh udah 46 lah. Iya. Ayah tuh ngejelasinnya maksudnya Jan balik lagi kesini atau kesana. Kalau udah disini mereka kan akan ngasih perhatian. Kamu akan bingung. Apa ini? Kan gitu. Ya gitu oke. Mau lewat tapi. Ngerti gak? Yuk. Yuk. Ngobrol dulu. Nanti nunggu kode dari sutradara. Kamera. Roll in. Aku liat cowok ganteng deh. Action. Aku juga ngeliat sih tadi. Iya. Tadi pake jaket. Kenapa ini? Tinggi. Kayak opa-opa. Opa-opa. Opa-opanya gitu ya? Iya. Sampai bata gue kebalik ngeliat deh. Saking gantengnya dia. Hah? Iya. Iya. Itu gak sih. Itu gak sih. Oh iya. Iya sih. Ganteng banget. Ganteng banget ya. Kayaknya dia nelfon siapa ya? Ya. Nelfon-nya udah punya. Nelfon emaknya. Hahaha. Ganteng. Masih tinggi. Ayo. Ah. Iya. Oh. Iya. Sementar, sementar. Kenapa? Iya. Boleh kenalan gak? Oh bener. Iya. Iya. Enggak, enggak. Ini. Kamu ini lauk buruk milu mijah ya? Iya. Ayo. Kamu tuh mainnya tuh harus yang kayak. Kamu tuh sat-sat-sat gitu. Iya. Sat-sat-sat gitu. Sat-sat-sat gitu. Iya. Iya. Kamu udah makan belum? Iya. 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 Kamu tuh suka makan apa? Aku lebih ke... Sama siap. Sama siap. Karem, itu gak boleh. Ceritanya, ceritanya. Ceritanya. Kamu gak boleh. Ayam, ayam. Ayam. Ceritanya. 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 Kamu sedih. Sedih. Karnen Jan memilih. Iya. Iya. Mohon maaf aku lebih memilih ini. Mohon maaf banget. Aku kayaknya harus. Milih dia. Oke. Pergi. Sedih kamu experience sedih. Acting. Manfaatkan acting di sini. Nanti kamu biar banyak tawaran sinetron. Tiba-tiba datanglah. Laki-laki. Apa? Bapak sutradara dulu, Pak. Yang mengendalikan semua sutradara. Kan ada pemeran lain. Tolong loh. Bapak sutradara. Siapa lagi pemeran lain siapa? Ini sih udah dulu. Tiba-tiba ada siapa. Tiba-tiba ada siapa gitu. Kamu suku Riti. Kamu suku Riti. Udah. 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 Diam nanti kamu ada bagian. Tiba-tiba datang. Kamu lagi sedih ya? Iya nih. Aku abis diputusin. Loh. Kok hilang? Iya. Di sini. Di sini. Diputusin sama siapa? Sama anak ayah. Ah. Sabar nak. Iya. Iya. Semua itu harus. Dinikmati. Wah. Ayah tau. Kok mau jadi ayah? Iya. Lu aja nih. Dianya udah memanggil ayah. Oke. Berarti udah cocok masuk di entertain. Iya. Multi talent. Sebagai entertainer gitu ya. Oke. Sekarang ke challenge lagi ya. Si. 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 Oke. Kita akan dengerin musik. Harus bisa jogetnya ya. Tiktok yang tadi ya. Iya. Oke. Challenge lagi tiktok yang tadi. Jadi denger musik. Apa musiknya? Kamu jogetnya kayak gimana. Oke. Oke. Siap musiknya? Udah aman? Oke. See ya guys! I will figure it if he is no friend of me. Kan teh musik! плating music! C abstract music! PTP music! Ooh, now, do you want to perform? Yeah! Bismillahirruh. Oke! �만 uang! Bersalan lagi! Oke Satu lagi Oke 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 luar biasa, sedekan, duduk lagi, apa semua ya, oper dos. Kepuk tangan lagi dong buat mereka, masih ada pertanyaan? Terakhir nih, kalian ini kan bikin konten 15 tahun ke atas, suka ada ga buaya yang DM-DM gitu? Banyak, banyak banget sih. Yaudah abis ini kita follow-followan ya. Follow the Moscow. Abis itu lanjut ke WA ya. Kayak gimana sih, DM-DMannya kayak gimana, ya kurang ajar, biasa-biasa aja. Contoh DM-nya gitu ya, banyak banget yang kayak kirimin pub gitu, kayak lagi. Sampai segitunya. Kayak gitu. Sopan kayak begitu. Terus ada yang nanyain open ga, kayak gitu. Open ga gitu. Tapi nih, kedepannya harapan kalian itu gimana, mau bikin karya apa gitu. Apa mau part gue sampe tua? Engga dong. Engga sih. Pasti mereka juga akan memilih lagi apa ya, kalo udah terjun ke Disney Entertainment. Kayak tadi kan, acting-nya juga udah bagus. Siapa tau kan nanti ada tawaran ya. Udah ada ga tawaran-tawaran sinetron gitu? Aku sempet sih di series gitu. Oh series, iya kayak begitu. Yang jelas mah harapannya pasti maju siapapun ya. Iya. Tetap berkarya untuk kalian. Jangan hiraukan mereka, yang penting maju ke depan. Tepuk tangan untuk mereka. Oke. Terima kasih yang udah nonton ini bukan talk show episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ingat acara ini hanya ada di Youtube, ga ada di TV. Karena ini bukan... Top Show! Top Show! Top Show! Ini bukan top show, apalagi opera. Ini bukan cerita, cendai bersama. Ini bukan, ini bukan cerita. Ini bukan cerita, cendai bersama. Ini bukan, ini bukan cerita. Oke. Terima kasih.